Intro Sebanyak 2000 alumni Institut Teknologi Bandung ITB yang tergabung dalam gerakan anti-radikalisme, GAR, mendesak Prof. Dr. M. Finsyam Sudin. Permintaan GAR ini merupakan bentuk penegasan lebih lanjut dari permintaan serupa yang telah disampaikan sebelumnya. Melalui surat GAR tertanggal 25 Juni 2020 serta melalui siaran persegar pada tanggal 16 Juli 2020 lalu, dalam surat terbuka tersebut ada 10 poin yang disampaikan berkaitan dengan permintaan penegasan AMWA ITB. Beberapa poin membahas persoalan keterlibatan Prof. D. sebagai pimpinan kelompok koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Kami Mereka menganggap hal tersebut adalah perwujudan dari sikap yang selalu menentang negara kesatuan Republik Indonesia. Angka RI, maupun pemerintah Republik Indonesia yang sah, sedikit banyak ada pengaruhnya mbak. Deklarasi kami hanya semakin menguatkan alasan kami untuk minta supaya Pak Din diberhentikan dari MWA. Karena semakin terbukti bahwa sikapnya yang menentang pemerintahan NKRI, kata juru bicara geralumni ITB Sinta Madeseri saat dikonfirmasi detik kom. Selasa, tanggal 26 Agustus 2020, Sinta mengatakan, ketua MWA pernah menyatakan bahwa Prof. Din sudah mengundurkan diri. Namun ternyata, Prof. Din masih diikut sertakan dalam kegiatan MWA ITB seperti dalam kegiatan peringatan 100 tahun ITB pada tanggal 3 Juli 2020 lalu. Ketua MWA harus memberikan klarifikasi resmi mengenai hal ini. Jangan hanya bicara bahwa Pak Din mengundurkan diri, tetapi kenyataannya beliau masih dipertahankan di MWA ITB. Pengunduran dirinya tidak pernah dibahas secara tegas di MWA dan tidak pernah ada penjelasan secara resmi status Pak Din di MWA. Jelasnya, menurutnya ribuan alumni ITB yang menandatangani surat terbuk. A tersebut, keberatan keberadaan Din Syamsuddin di MWA ITB. Apalagi Pak Din beberapa waktu lalu mendeklarasikan kami yang jelas-jelas menentang pemerintah ujarnya, alumni ITB menyayangkan tindakan Din tersebut. Padahal Pak Din juga seorang PNS aktif. Buat kami gar ITB, tindakan beliau sangat bertentangan dengan nilai-nilai ITB. Sehingga Pak Din tidak pantas menjadi anggota MWA ITB, tambahnya. Perihal lain yang disampaikan dalam surat terbuka tersebut gar meminta kepada pimpinan MWA ITB agar sesegera mungkin memutus secara efektif hubungan serta kaitan antara ITB dengan Din Syamsuddin. Setiap penundaan atas pemutusan hubungan ini akan memperbesar risiko yang harus ditanggung oleh ITB, serta meningkatkan kompleksitas masalah yang harus dihadapi baik oleh MWA ITB maupun oleh ITB secara keseluruhan. Isi surat terbuka seperti yang dilihat detik kom, pihaknya juga menyarankan agar ketua MWA ITB untuk segera berkonsultasi dengan sejumlah pejabat tinggi negara di bidang politik, hukum, dan keamanan. Kemudian mendesak ketua MWA ITB untuk mengklarifikasi pernyataannya soal undur diri Prof. Din dalam keanggotaan MWA. Dalam hal ini Gar meminta ketua MWA ITB untuk memberikan klarifikasi secara terbuka Kepada publik di Indonesia atas adanya kontradiksi dari pernyataan publiknya pada tanggal 27 Juni 2020 bahwa Prof. Dr. M. Din Syamsuddin sudah mengundurkan diri sebagai anggota MWA ITB. Tetapi masih dihadirkan dalam acara sidang terbuka peringatan 100 tahun ITB. Ungkasnya Detik.com Jadi bagaimana menurut Anda?